Pahlawan Gurun Jilid 27. Yang Tianlui sendiri menyadari bila pertandingan berlangsung terus dirinya pun pasti akan kecundang. Ia coba melirik ke samping, dilihatnya keadaan Pek Ban Heng tiada ubahnya seperti dirinya, keadaannya juga payah dan terdesak. Keruan Yang Tianlui mulai keder, sebaliknya Beng Xiaokeng putar pedangnya semakin kencang, makin lama makin bersemangat. Kalau Pek Ban Heng dan Yang Tianlui masih dapat bertahan, sedangkan keadaan Pak Jian Seng lebih-lebih konyol, ia harus menghadapi serangan N.Y.O.N. yang bertubi, setiap jurus serangannya adalah maut. Keruan Pek, Jian Seng mandi keringat dan terdesak hingga mendekati pintu kamar tempat Xiaetiong, jika terpaksa tampaknya dia hanya dapat bersembunyi ke dalam kamar itu dan tiada jalan lolos lain. Xiaetiong yang berada di dalam kamar menjadi ketakutan, untuk menerjang keluar ia tidak berani. Mestinya ia sedang menanyai Subutai berdua, tapi kini dia terpaksa berdiam untuk mengikut keadaan di luar. Terdengar suara terang tering beradunya pedang N.Y.O.N. melawan Pek, Jian Seng semakin mendekati pintu, setiap kali mendengar suara nyaring beradunya senjata, setiap kali pula jantung Xiaetiong ikut berdetak seakan-akan meloncat keluar dari rongga dadanya. Sementara itu daun pintu sudah ikut bergetar oleh benturnangin senjata, tiba-tiba terdengar suara gedha bukan keras disertai jeritan Pek, Jian Seng, ternyata pemuda itu telah ditendang terguling. Ke bawah undakan rumah. Karena berhasrat membalas sakit hati lebih dulu, N.Y.O.N. tidak memburu untuk membinasakan Pek, Jian Seng, tapi ia terus mendobrak pintu kamar untuk membunuh Xiaetiong. Selagi Xiaetiong ketakutan setengah mati, sekonyong-konyong terdengar suara seorang yang seperti sudah dikenalnya sedang berseru, Pek, Ceng Chu, apakah Xiaetiong berada di sini? Menyusul itu terdengar pula suara Li Sulem berseru, Hi, bukanlah itu Putri Ming Hoi Hai Tu Liyong, berani kau berbuat begitu, lekas lepaskan Putri Ming Hoi. Daun pintu sudah mulai menjeplak, tampaknya N.Y.O.N. setiap saat dapat menerjang ke dalam, tapi mendadak suasana menjadi sepi. Kiranya perhatian semua orang sekarang terpusat kepada Putri Ming Hoi yang dibawa ke Pek, Kaceng ini oleh Tu Liyong. Rupanya begundal Pek, Ban Hiong sebagian besar telah melarikan diri ketika melihat majikan mereka pasti akan mati konyol melawan Beng Xiaokeng yang terkenal itu, maka Tu Liyong dengan leluasa dapat memasuki perkampungan keluarga Pek itu tanpa rintangan, ia menjadi ragu-ragu karena tiada seorang pun yang dijumpainya, maka ia terus memanggil Pek, Ceng Chu, setiba di taman belakang barulah dilihatnya Pek, Ban Hiong dan Yang Tianlui sedang bertempur dengan Beng Xiaokeng dan Li Sulem, keruan kejutnya tak kepalang tanggung. Li Sulem juga terkejut, memangnya ia pernah berkhawatir kalau-kalau Ming Hoi yang menuju ke Long Siasan itu akan masuk perangkap Tu Liyong, kini kekhawatirannya itu ternyata terbukti benar. Setelah seruan Li Sulem tadi, rasa kejut Tu Liyong menjadi berkurang malah, timbul pikirannya bahwa padanya masih ada Sandra Putri Mongol itu, kenapa tidak digunakan sebagai pemerasan terhadap lawan. Xia Yit Yong yang licin dan ulung itu juga cepat sekali kera bekerja otaknya, segera ia pun mendapat akal, ia melongok melalui jendela dan berseru, Li Sulem, bagaimana kalau sekarang kita mengadakan suatu perundingan dagang? Aku menjamin kedua pihak pasti takkan rugi, kita mengadakan tukar-menukar syarat, Setuju? Jangan guberis ocehannya, li kong cu satu seru Ming Hoi. Kau jangan salah paham, cuon putri, maksudku justru demi kebaikanmu, ujar Xia Yit Yong dengan tertawa. Aku tahu kau tidak sudi menjadi istri pangeran Tinkok, betul tidak? Bicara sejujurnya, mukanya yang mirip congor babi itu memang tidak sesuai untukmu. Xia Yit Yong, bentak Li Sulem. Kau tidak perlu banyak omong, apa syaratmu, lekas katakan Li Sulem, cuon putri cantik lagi berbudi, ku kira, kau pun merasa berat kalau dia pulang ke Holin bukan? Nah, syaratnya menjadi mudah sekarang, cuon putri akan kami tinggalkan di sini untukmu, tapi kau pun harus melepaskan kami pergi dari sini, sudah tentu kamu termasuk Yang Kok Su dan Pek Cheng Chu. Tu Liyong, jengek Beng Xiao Kang, yang Tian Lui adalah musuh yang membunuh ayahmu, apakah sekarang kau terima diperalat Xia Yit Yong dan berbalik membantu musuhmu sendiri Tu Kong Chu, asalkan kita dapat pulang ke Holin dengan selamat? Aku tanggung selama hidupmu akan bahagia dan mendapat kedudukan tinggi, seru Xia Yit Yong. Tu Liyong, Li Sulem juga berseru, camkanlah, sekali sudah bersalah jangan mengulangi lagi kesalahanmu. Kau harus insaf dan kembali ke jalan yang benar, aku pun menjamin akan keselamatanmu dan takkan mengganggu-guga perbuatanmu yang telah lalu. Mendengarkan seruan dari kedua belah pihak itu, Tu Liyong menjadi serba salah, timbul pertentangan batin yang hebat, pertentangan batin antara yang baik dan yang buruk. Dasar moral Tu Liyong memang sudah bejat, nyatanya janji muluk Xia Yit Yong tadi lebih srek mengenai hatinya. Pikirnya, Li Sulem sudah pernah ingin membunuh diriku karena aku bermaksud mengampuni kesalahanku. Andaikan dia dapat, apakah N.I.O.N. dapat juga mengampuni dosaku? Aku telah banyak berbuat kesalahan, apakah aku ada muka sana aku pun tetap di bawah perintah orang, apa artinya hidupku di sana? Tu Liyong, inilah kesempatan terakhir bagimu, bagaimana keputusanmu bentak Beng Xiaokeng? Karena sudah bertekad mengekor Xia Yit Yong, Tu Liyong lantas menjawab, berdamai dengan pihak Mongol adalah tujuan pemerintah, sebagai rakyat kecil aku hanya tunduk kepada pihak pemerintah saja, maka aku siap menerima pimpinan Xia Taijin. Jadi kau tidak ingat kepada kematian ayahmu lagi? Kau binatang atau manusia bentak Beng Xiaokeng pula. Sungguh siap tak seng yang termasuhur kepahlawanannya itu mempunyai anak durhaka sebagai kau. Mengingat kepada mendiang ayahmu hari ini kuampuni kau, tapi kalau kau masih tetap tidak insaf, pada satu ketika bila kebentur padaku, maka janganlah kau menyesal, sudahlah, tak perlu banyak omong lagi, selasya di Tiong. Pendek kata, kalian seuju tidak dengan syarat tukar-menukar yang ku katakan tadi? Lu Kongcu, jangan urus diriku, bunuh saja bangsat ini seru Minghui. Pikiran Li Sulem menjadi ragu-ragu dan kacau. Kematian ayahnya di negeri asing atas perbuatan siai Tiong itu, sakit hati ini mana boleh tak dibalas. Tapi ia pun tahu tak Minghui, jika nona itu sampai dibawa pulang ke holin dan dipaksa kawin dengan pangeran Tinkok, maka Minghui pasti lebih suka membunuh diri. Bahwa Minghui pasti akan dipaksa kawin dengan orang yang tak disukainya sudahlah jelas, sebab pangeran Tinkok memegang kekuasaan militer, untuk ini Ogotai dan Dulai masih memerlukan bantuan tenaganya. Yang meragukan Li Sulem adalah dirinya pernah menerima budi pertolongan Minghui, masakah tidak balas pula budi kebaikan ini? Rupanya N.I.O. Wan juga mempunyai pikiran yang sama, dengan suara pelahan ia berkata kepada Sulem, Ngkohlem, bukan maksudku menjuruh kau menerima syarat bangsat sisya itu, sebab kakak sendiri juga mati akibat perbuatan si Aetiong itu. Cuma aku pun pernah menerima budi pertolongan putri Minghui, sekarang dia dalam kesukaran, masakah kita harus membiarkan dia dibawa pulang dan menderita untuk selama hidupnya? Li Sulem mengertak gigi, pikirnya pula, bila sekarang ku lepaskan si Aetiong, kelak aku masih dapat mencari kesempatan untuk menuntut balas. Sebaliknya kalau Minghui dibawa pulang ke Mongol, maka tiada kesempatan lagi baginya untuk lolos dari kurungan. Terpikir demikian, tekadnya segera bulat, teriaknya lantang, baik, aku terima syaratmu. Tapi ingat, bila lain kali kau kebentur lagi padaku, awas jiwa anjingmu. Haha Si Aetiong tertawa. Urusan sekarang kita selesaikan sekarang, urusan lain hari kita bicarakan lagi lain hari. Sama saja halnya dengan kau bila kau yang jatuh di tanganku pada kesempatan lain, rasanya aku pun tak dapat mengampuni kau. Tu Liyong, lepaskan tuan putri bentak Sulem. Kau bebaskan dulu si Ataijin kesini jawab Tu Liyong. Bangsat, memangnya kau anggap aku serendah kau dan suka main licit bentak Li Sulem dengan murka. Tidak perlu ribut, selasya Itiong. Aku ada suatu kera yang adil, kita pertukar tawanan di pekarangan luar sana, kalian boleh tahan diriku di pihakmu, pada saat yang sama kita membebaskan tawanan masing-masing bebarengan. Baik, jawab Sulem dengan menjengkol. Pek Cheng Chu, marilah kita berangkat bersama, harapkah siapkan kuda, kata yang Tian Lui kepada Pek Ban Hiong. Hektometer, hari ini terlalu untung bagi kalian berdua bangsa tua ini, jengek Beng Xiao Kang. Kukira pihakmu lebih untung, bukankah aku terpaksa menghadiahkan perkampunganku ini kepada kalian secara cuma-cuma, jawab Pek Ban Hiong dengan menyeringai. Lalu ia pun menyuruh Pak Jian Seng menyiapkan empat ekor kuda. Melihat persiapan itu, Xia Yitiong merasa lega dan berbesar hari, segera ia keluar dari kamar. Li Sulem lantas pegang pergelangan tangannya dan diseret keluar. Setiba di pekarangan luar, kedua pihak berdiri berhadapan dalam jarak tertentu dengan tawanan masing-masing. Tapi Tuleong lantas mengusulkan lagi agar kedua pihak mundur lagi sejauh ratusan kaki, menurut perhitungannya, betapapun kuat tenaga lawan, ratusan kaki tentunya sukar mencapai sasarannya. Dasar manusia rendah, ia mengukur badan orang dengan diri sendiri yang suka berbuat curang. Namun untuk menunjuk ketulusan pihaknya, Li Sulem terima usul itu. Kedua pihak berdiri dalam jarak ratusan kaki jauhnya. Tuleong lantas melepaskan Ming Haui dan di sebelah sana Li Sulem juga membebaskan Xiaetiong. Ketika Tuleong menyerukan hitungan tiga kali, tawanan kedua pihak. Sama-sama berlari ke depan lebih-lebih Xiaetiong, ia lari terbirit karena Jiwani tidak jadi melayang. Akan tetapi di tengah berlari itu, hatinya yang jahat itu toh masih bekerja memikirkan sesuatu yang dapat menguntungkan pihaknya. Ia pikir sedapat mungkin harus berdaya untuk menangkap kembali putri Ming Haui dan dibawa pulang ke Mongol, sebab betapapun dia harus bertanggung jawab akan tugasnya ini, terutama karena berontaknya sebutai berdua, untuk mengurangi kesalahannya dia harus mencari jasa lain dan jalan paling baik adalah menangkap Ming Haui. Sementara itu kedua orang yang sama-sama berlari menuju pihak kawan sendiri itu sudah beradu muka di tengah lapangan. Waktu di Mongol, sudah menjadi kebiasaan bagi Xiaetiong untuk memberi hormat bila bertemu dengan putri Ming Haui. Kini, demi kedua orang beradu muka, tanpa terasa Xiaetiong juga merandek dan menyampaikan salam hormat. Tiba-tiba pikiran Ming Haui tergerak, dengan suara pelahan ia mengucapkan beberapa kata Mongol. Karena jarak mereka cukup jauh dari orang-orang lain, maka selain Xiaetiong tiada seorang pun yang mendengar ucapan Seng Putri, Xiaetiong menjadi kegirangan seperti mendapat hadiah besar. Kiranya Ming Haui pura-pura berkata bahwa sesungguhnya dia ingin pulang ke Mongol karena merasa menyesal eminggat dari rumah, cuma dia tidak sudi menjadi sandra bagi Tuleong dan lebih suka memberikan jasanya kepada Xiaetiong saja dan boleh menangkapnya. Dasar Xiaetiong sudah kacau pikiran, apalagi dia juga ada maksud menangkap kembali Ming Haui. Kini mendengar Seng Putri sendiri suka pulang ke Holin dan memberikan jasa besar itu kepadanya, keruantak kepala ngerasa girang Xiaetiong, ketika kedua orang hampir menyerempet lewat, tanpa pikir lagi Xiaetiong terus mencengkeram bahwa Seng Putri. Orang licik sebagai Xiaetiong, kalau saja dia mau berpikir lebih masak tentu takkan gampang percaya kepada ucapan Ming Haui tadi, akibatnya sekarang dia ternyata masuk perangkap. Kiranya Ming Haui sengaja memancing agar Xiaetiong turun tangan lebih dahulu kepadanya, dengan demikian dia akan balas membekuk Xiaetiong dengan lebih mudah, dengan demikian pula ia dapat membantu Li Sulem mengembalikan kedudukannya yang terdesak oleh pihak lawan. Makalumlah, seorang ksatria sejati harus bisa pegang janji. Li Sulem sudah menyanggupi membebaskan Xiaetiong, maka Ming Haui harus memancing orang turun tangan lebih dulu sebagai alasan untuk membekuknya, dengan demikian bukanlah pihak Li Sulem yang salah, tapi Xiaetiong sendiri yang mencari penyakit. Xiaetiong ternyata tidak tahu akan tipu muslihat Ming Haui itu, segera dia bermaksud menangkap, Ming Haui yang sudah siap itu segera menangkis dan balas mencengkeram pergelangan tangan Xiaetiong, beluk kontan dibantingnya pula hingga terguling. Keruan Xiaetiong menjerit kaget, akan tetapi Ming Haui tidak memberi kesempatan padanya untuk bicara, sebelah kakinya lantas menginjak ke dada Xiaetiong sambil membentak, rasakan bangsat. Kepandaian bergulat bagi orang Mongol adalah olahraga yang umum, meski Ming Haui bukan ahli gulat, tapi pernah juga ia berlatih dengan baik. Dengan sendirinya Xiaetiong tidak mampu melawannya, apalagi dibanting secara tak terduga. Cuma Ming Haui juga rada meremahkan Xiaetiong, ketika kakinya menginjak di atas dada Xiaetiong yang menggeletak itu, mendadak Xiaetiong berguling ke samping sembari menarik kaki Ming Haui. Namun Ming Haui sempat mendepak sehingga Xiaetiong terguling-guling pula, tapi kesempatan itu pun digunakan oleh Xiaetiong untuk melompat bangun. Habis itu Xiaetiong lantas balas menyerang. Bahwasannya Xiaetiong dan Ming Haui mendadak berkelahi di tengah jalan, hal ini sama sekali di luar dugaan kedua belah pihak. Baru saja Yang Tianlui dan Tu Leong bermaksud memburu maju dengan kuda mereka yang sudah disiapkan, di pihak sini Beng Xiao Kang dan Li Su Lem juga sudah melompat ke depan. Sebelum sampai di tempat tujuan lebih dulu Beng Xiao Kang menyambitkan batu kecil yang dijemput sekenanya, begitu keras samberan batu kecil itu sehingga Yang Tianlui lekas menggunakan Tianlui Kang untuk memukulnya, batu kecil itu tertolak ke samping sehingga mengenai kuda tunggangan Tu Leong, blok tanpa ampun lagi kuda itu roboh terguling. Bagus, Yang Tianlui sekarang kita boleh menentukan mati kau atau hidup saja bentak Beng Xiao Kang. Mana Yang Tianlui berani menghadapi Beng Xiao Kang lagi, segera ia membelokan kudanya dan kabur secepat terbang. Tu Leong benar-benar ketakutan sehingga Sukma hampir meninggalkan raganya, untung pihaknya sudah menyiapkan kuda, segera ia cemplak ke atas kuda yang lain terus kabur mengikuti jejak Yang Tianlui. Xiaetiong, ini namanya kau mencari mampus sendiri, bentak Li Su Lem sambil melolos pedang dan mendekati Xiaetiong. Maksud Xiaetiong hendak menangkap Ming Hoi apa daya napsu besar tenaga kurang, Ming Hoi juga bukan perempuan lemah, ketika dia baru saja hendak mencengkeram, mendadak Ming Hoi balas menarik terus disengkelit ke samping hingga Xiaetiong kembali mencium tanah. Li Su Lem, kau boleh bunuh saja diriku teriak Xiaetiong putus asa. Memangnya kau masih mengharapkan hidup, jawab Li Su Lem yang sementara itu sudah berada di samping musuh besar itu. Sekali pedangnya menabas terpenggal seketika kepala Xiaetiong. Dengan mendengak ke langit Li Su Lem berdoa, Ayah, hari ini anak telah membalaskan sakit hatimu. Sementara itu N. Y. O. Wan sedang menanyai Ming Hoi apakah terluka sesuatu serta mengucapkan terima kasih atas tindakannya yang tegas tadi. Dengan tersenyum Ming Hoi berkata, Enci Wan, bukankah aku pernah berjanji untuk bantu membalaskan sakit hatimu? Ayahku tidak mau membunuh bangsat ini, sekarang cita-citaku ternyata terkabul juga. Karena dendam kesumatnya dapat terbalas, dengan sendirinya Li Su Lem juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ming Hoi, hanya saja sikapnya Radha Ki Kuk karena N. Y. O. Wan juga hadir di situ, sebaliknya N. Y. O. Wan dan Ming Hoi tampaknya berbicara dengan lebih mesra. Terasa pedih dan hampa pula hati Ming Hoi menghadapi N. Y. O. Wan dan Li Su Lem, pikirnya sendiri, aku telah membantu mereka membunuh Xiaetiong, betapapun cita-citaku sudah terkabul. Tapi sekarang aku sendiri menjadi terluntah dirantau orang, selanjutnya kemana aku harus pergi? Apakah aku akan ikut mereka untuk selamanya? Meski N. Y. O. Wan tidak jemuh padaku, sedikitnya aku harus tahu diri, apartinya aku menyelip di tengah mereka? Walaupun begitu pikirnya, tapi karena dia memang tiada tempat meneduh, pula Akai dan Kalusi juga masih berada di Long Siasan, terpaksa Ming Hoi harus ikut sulem kembali ke sana. Beberapa hari kemudian mereka telah sampai di pegunungan itu, ketika naik ke atas, dari jauh Ming Hoi melihat ada sebuah bangunan yang mirip biara terletak di tengah semak pohon yang rimbun di sebelah sana. Tiba-tiba tergerak hati Ming Hoi, ia coba tanyain N. Y. O. Wan, bangunan apakah itu? Apakah biara tempat mikoh? Biara apa? Kalau kau tidak tanya aku sendiri tidak tahu akan bangunan itu, sahut ten I. E. O. Wan. Aku tahu biara itu, selah Beng Siao Kang. Tadinya ada Hwesyo yang tinggal di situ, tapi sekarang telah berubah menjadi biara kaum nikoh. Yang tinggal di situ sekarang adalah nikoh tua yang bukan orang sembarangan. Hwesyo tua yang tinggal di Ditu telah meninggal sehingga biara yang bernama Yok Ong Hyo itu terlantar. Kemudian datang seorang nikoh yang bergelar Liao Yan, di waktu mudanya juga seorang pendekar yang terkenal, entah mengapa mencukur rambut dan menjadi nikoh. Dia adalah kawan baik Tsu Hujin dan berkunjung ke Long Siasan, maka Tsu Hujin lantas minta Liao Yan menetap di situ, biara Hwesyo itu akhirnya berubah menjadi biara nikoh. Cerita ini bagi orang lain hanya dianggap biasa saja, hanya Ming Haui sendiri yang diam-diam menaruh perhatian terhadap biara Yok Ong Hyo itu. Setiba di atas gunung, Akai dan Kalusi kegirangan melihat Tuan Putri mereka telah kembali dengan selamat. Begitu pula melihat Li Sulem pulang bersama N.Y.Oan, maka suasana gembira di atas Long Siasan Sukarlah dilukiskan. Hanya Ming Haui saja seperti ada sesuatu ganjilan hati, di tengah suasana gembira itu cuma dia saja yang murung. Pada esok harinya mendadak Ming Hui sudah memotong rambutnya dan menemui Tsu Hujin, dia mohon Tsu Hujin suka perkenalkan Liao Yan Sutai dan menerimanya sebagai murid. Tentu saja Tsunol Hujin terkejut dan heran, N.Y.Oan, Tuh HNG dan lain-lain juga tidak sangka akan perbuatan Ming Hui itu. Mereka coba membujuknya, namun tekat Ming Hui sudah bulat untuk menjadi biarawati saja, terpaksa Tsu Hujin memenuhi keinginannya itu dan minta Liao Yan Suka menerimanya sebagai murid. Hubungan Kalusi dengan Ming Hui mirip saudara sekandung, meski dia tidak ikut cukur rambut, tapi ia pun ikut pindah ke Yuk Ong Byo untuk menemani Ming Hui di sana. Akai tetap tinggal di Long Siasan untuk menunggu kesempatan pulang ke tanah airnya. Setelah kembali ke Long Siasan, dengan sendirinya Beng Xiaokeng menceritakan pertarungannya melawan Yang Tianlui di Pekah Cheng itu. Karena menyangkut tugas perguruan mereka, Kok Hem Hai dan Chi In Hang sangat menaruh perhatian terhadap cerita Beng Xiaokeng itu. In Hang, bukankah kau bermaksud mengajak Kok Suhengmu pergi menemui gurumu? Tanya Beng Xiaokeng kemudian. Ya, untuk itu kami ingin minta nasihat Beng Chu, apakah kiranya kami boleh meninggalkan pangkalan kita ini untuk sementara? Kata Chi In Hang. Sekarang kita sudah mengetahui berita yang jelas dan dapat dipercaya bahwa pihak Mongol sedang sibuk menenteramkan keadaan dalam negeri sendiri, dalam tahun ini rasanya mereka tak akan mengganggu negeri kita, maka bolehlah kalian berangkat saja, kata Li Sulem. Jika demikian biarlah besok juga kami lantas berangkat, ujar In Hang. Mengapa kalian tidak tinggal lagi sehari saja, kata Beng Xiaokeng dengan tertawa. Tiba-tiba hati Kok Hem Hai tergerak, katanya, apakah barangkali Beng Tai Hiap melihat sesuatu kelemahan pada ilmu silat yang Ihianlui itu? Mohon Eng Ka Sudi memberi petunjuk-petunjuk yang berharga. Memberi petunjuk sih aku tidak berani, jawab Beng Xiaokeng. Terus terang, yang Tianlui punya Tianlui Kang itu sesungguhnya liha-ai luar biasa, aku sendiri pun tidak sanggup mematahkan ilmu pukulannya itu. Cuma kabarnya dalam Tianlui Kang ada suatu jurus pukulan yang disebut Lui Tian Kao Hang. Pukulan yang harus dilakukan dua orang sekaligus dengan kekuatan yang dasyat. Apakah kalian berdua mahir jurus ini? Setelah aku bertemu dengan Kok Su Heng, kami pernah mencobanya satu kali dan dapat mengalahkan Pek Ban Hiong, Sahut Chi In Hong. Tapi entah bagaimana kalau berhadapan dengan yang Tianlui. Kalian boleh coba menyerang padaku, jangan khawatir, seranglah sepenuh tenaga, kata Beng Xiaokeng. Berbareng Chi In Hong dan Kok Hem Hai lantas memukul, terdengarlah suara gemuruh yang terbawa oleh dasyatnya pukulan mereka. Tapi Beng Xiaokeng cuma tergeliat saja, sebaliknya Chi In Hong berdua sama-sama tergetar mundur dua-tiga tindak. Li Sulem pernah menyaksikan pertarungan Beng Xiaokeng melawan Yang Tianlui, maka diam-diam dia berkhawatir bagi Chi In Hong berdua, sebab dalam beberapa puluh jurus Yang Tianlui sanggup melawan Beng Xiaokeng dengan sama kuatnya, maka dapat dibayangkan betapa lihai kepandaian Beng Xiaokeng. Tiba-tiba Beng Xiaokeng bergelak tertawa katanya, Bagus! Aku tidak dapat mematahkan Tianlui Kang, tapi kalian berdua bergabung pasti dapat mengalahkan dia. Chi In Hong merasa sangsi, katanya, meski jurus Lui Tian Kaoheng ini dimainkan dua orang sekaligus dengan daya tekanan yang lebih dasyat, tapi keuletan Yang Tianlui yang berlatih berpuluh tahun itu mungkin jauh lebih kuat daripada kami berdua. Benar, Sahut Xiaokeng. Bicara tentang keuletan kalian memang tak dapat menandingi dia, tapi kalau kalian mahir menggunakan tenaga dalam rasanya masih ada care baik untuk mengatasi dia. Tenaga pukulan Yang Tianlui memang hebat, tapi juga ada kelemahannya, yaitu tidak tahan lama, tenaga susulannya tak dapat menyambung tenaga pukulan yang terdahulu. Jika lawannya paham akan kelemahannya ini, asalkan sanggup bertahan, belasan gebrakan kemudian pasti ada harapan akan mengalahkan dia. Cuma kekuatan kami mungkin selisih terlalu jauh dibandingkan dia, ujar Kok Hem Hai. Sedikit banyak sekarang aku sudah dapat memahami inti kekuatan pukulan Lui Tian Kaoheng. Kalian ini, kata Beng Xiaokeng. Jurus yang kalian gunakan bersama ini akan jauh menghemat tenaga, jika kalian berlatih lagi sementara waktu tentu akan sanggup melawannya. Makanya tadi aku suruh kalian tinggal lagi satu hari di sini agar kalian dapat memperlajari care mengerahkan tenaga. Cik In Hang dan Kok Hem Hai menjadi girang, segera mereka belajar pengerahan tenaga sebagaimana dimaksud Beng Xiaokeng itu. Dasarnya mereka sudah punya akar yang kuat, maka dengan cepat mereka dapat menangkap inti sari yang diajarkan Beng Xiaokeng itu, pada hari kedua mereka pun paham seluruhnya. Begitulah mereka lantas mohon diri buat berangkat, karena mereka harus pulang untuk menemui guru masing-masing untuk berunding tentang care mengadakan pembersihan perguruan, maka tidak leluasa untuk membawa serta Beng Xia dan Giam Wan. Sudah tentu yang paling berat adalah Giam Wan, sekian tahun dia merindukan Kok Hem Hai, setelah berkumpul dalam waktu singkat sekarang harus berpisah pula. Perjalanan kedua saudara perguruan itu tidak terasakan hampa, sepanjang jalan mereka saling menceritakan pengalaman masing, yang satu berasal dari daerah Kang Lam dan yang lain dari daerah utara, maka bahan cerita mereka cukup banyak. Suatu hari sampailah mereka di Hulicit, suatu kota yang sedang besarnya, tapi setiba di dalam kota segera mereka melihat banyak laki-laki kekar bersenjata, sedang membeli barang di toko, sekali pandang saja segera dapat diketahui laki-laki itu pasti orang-orang Kang Ngau. Di tengah jalan sebenarnya Chi In Hang berdua sudah memergoki beberapa orang Kang Ngau yang sejenis itu, cuma tidak banyak sebagaimana mereka lihat di Hulicit ini. Bahwasannya sedemikian banyak orang-orang Kang Ngau berkumpul di suatu kota kecil, segera Chi In Hang berdua merasa di baliknya pasti ada sesuatu persoalan. Sementara itu hari sudah hampir gelap, Kok Hem Hai berkata, kita tiada punya sangkut laut dengan mereka, tidak perlu pusingkan urusan orang. Mereka lantas mencari hotel untuk bermalam. Di waktu mencari hotel, Chi In Hang diam-diam memperhatikan gerak-gerik orang-orang yang keluar dari toko U, setiap orang tentu membawa sebuah kotak sumbangan. Pada hotel yang mereka pondoki juga tinggal beberapa tamu orang Kang Ngau yang sejenis itu. Ketika melihat Chi In Hang berdua tidak membawa bungkusan sumbangan dan sebagainya, orang-orang Kang Ngau itu tampak rada heran, tapi juga tidak menegur sapa. Habis makan malam, Chi In Hang jalan di ruangan depan, dilihatnya ada dua tamu sedang minta tolong kasir hotel agar menuliskan kartu nama mereka. Chi Ok To Ako, sumbangan apa yang kau siapkan demikian terdengar seorang bertanya kepada kawannya. Ah, barang yang tiada artinya, hanya dua bijaya bengcu, mutiara, saja, jawab yang ditanya. Dan kau sendiri menyumbang apa? Oh, hanya seekor giyok secu, singaan dari jade, sudah tentu tidak sebagus barang sumbanganmu, kata yang pertama tadi. Sulung Hyong tentu tidak memandang besar kecilnya sumbangan kita, yang perlu sebagai tanda hormat kita kepada beliau saja dan tentu beliau akan merasa senang, kata kawannya. Eh, saudara kasir, tolong tuliskan kata-kata yang indah. Sudah tentu, jawab kasir hotel. Tempat kami ini hanya terdapat tokoh Sulung Hyong seorang yang menjadi kebanggaan warga kota kami seluruhnya. Hati Chi In Hang tergerak mendengar kata-kata Sulung Hyong itu, setelah kedua orang tadi kembali ke kamarnya, lalu Chi In Hang mendekati kasir hotel dan bertanya, apakah Sulung Hyong yang kau maksudkan itu bernama Suyongwi? Si kasir memandang sekejap kepada In Hang dengan rasa heran, jawabnya kemudian, ya, bukankah tuan tamu juga datang untuk memberi selamat ulang tahun kepadanya? Oh, kiranya Sulung Hyong sedang berulang tahun, kami cuma kebetulan saja mengetahui hal ini, jawabin Hang. Terus terang, nama Sulung Hyong sudah lama kami kagumi, cuma saya yang tak pernah bertemu. Kiranya demikian, kata si kasir, Sulung Hyong mendapat julukan sebagai Se Beng Siang, Si Beng Siang, seorang hartawan dan dermawan di jaman Chiang Kok, setiap tahun orang yang berkunjung dan mohon berkenalan dengan beliau tak terhitung banyaknya. Besok adalah hari ulang tahun beliau yang ke-60, sungguh suatu kesempatan bagus bagi kalian untuk melihat wajah Sulung Hyong. Memang benar kesempatan bagus bagi kami, cuma sayang kami tidak ada persiapan sumbangan apa-apa, kata Chi In Hong. Jangan khawatir, di sini kami ada persediaan, kata si Kair. Sungguh kebetulan, kata Chi In Hong dengan girang. Harapkah sediakan dua bagian sumbangan. Ini sekadar balas jasa kami. Begitulah Chi In Hong lantas serahkan serenceng uang perak sebagai balas jasa. Keruan si kasir kegirangan dan berjanji akan menyiapkan kado yang dipesan dengan kartu sumbangan yang tertulis nama mereka. Sesudah itu Chi In Hong lantas kembali ke kamarnya dan menceritakan apa yang dialaminya itu kepada Kok Hem Hlai. Kita ada urusan penting, buat apa ikut, ujar Kok Hem Hlai. Tapi ini pun urusan penting, kata Chi In Hong. Lahirnya saja Sulung Hyong ini adalah jago silat yang kaya dan mudiman, suka menjadi juru damai dan ada hubungan baik dengan pihak pemerintah, tapi secara diam-diam dia hubungan rahasia pula dengan pihak patriot yang melawan Kim, banyak pula bantuan yang telah dia berikan kepada pasukan pergerakan. Dahulu waktu aku masih berada di tempat Yang Tian Lui, suatu kali aku pernah memergoki seorang yang tak dikenal asal usulnya sedang bicara secara rahasia dengan Yang Tian Lui, secara tidak sengaja aku mendengar sebagian pembicaraan mereka yang menyangkut namanya Su Yong Wi. Orang itu mengusulkan kepada Yang Tian Lui agar mengutus seorang kepercayaan dan menyusup ke tempat Su Yong Wi sebagai matumata, sedapat mungkin diusahakan agar diterima Su Yong Wi sebagai murid. Cuma sayang hanya sebagian kecil pembicaraan mereka yang ku dengar, nama orang itu pun tak ku kenal, malahan di mana tempat tinggal Su Yong Wi yang mereka sebut waktu itu pun aku tidak tahu. Tipu mereka itu sungguh sangat keji, kalau berhasil tidak cuma Su Yong Wi saja yang akan jatuh nama baiknya, bahkan banyak patriot yang melawan Kim akan menjadi korban, kata Kok Hem Hlai. Selama beberapa bulan sesudah aku melarikan diri dari Taitoh, aku belum sempat mencari Su Yong Wi sehingga aku pun tidak tahu apakah dia menerima murid baru dan masuk perangkap Yang Tian Lui atau tidak. Baru akhir-akhir ini aku mendapat kabar bahwa tahun yang lalu Su Yong Wi telah menambah enam murid baru, dengan sendirinya sukar ketahui siapa agen rahasia musuh yang sengaja diselundupkan di antara muridnya yang baru itu. Karena itu kebetulan kita memergoki hari ulang tahunnya, kebetulan kita dapat membereskan persoalan yang sudah tertunda sekian lamanya ini. Ya, persoalan agen rahasia musuh memang perlu lekas dibereskan untuk menghindarkan segala kemungkinan di kemudian ahri, sahut Hem Hlai. Tempat kediaman Su Yong Wi terletak 50 li di sebelah barat Huli Chip, esok harinya Chi In Hang berdua lantas berangkat ke sana dengan membawa kado yang disediakan itu, malahan ia sengaja berangkat bersama kedua orang yang dijumpainya semalam di hotel itu. Setelah saling memperkenalkan diri, diketahui yang agak tinggi besar bernama Chi Yang Wi dan yang lebih pendek bernama Cian Po. Setelah mengobrol ke timur dan ke barat di tengah perjalanan, hubungan mereka menjadi tambah akrab, maka Chi In Hang lantas mulai cari lubang, tanyanya, kabarnya murid Sulung Hiong sangat banyak, entah seluruhnya ada berapa orang? Setauku, kalau tiap keliru seluruhnya ada 12 orang, kata Chi Yang Wi. Murid yang tertua bernama Tiotik, usianya hampir setengah abad. Murid yang terkecil kabarnya baru berumur 20 tahunan tahun, Chi Yang To Ako, agaknya beritamu tidak cukup cepat, ujar Cian Po dengan tertawa. Murid Sulung Hiong sekarang seluruhnya ada 18 orang. Dalam tahun yang lalu beliau sekaligus menerima 6 murid baru. Aneh, mengapa Sulung Hiong begitu suka menerima murid baru tanyalah Hem Hlai. Pergaulan Sulung Hiong sangat luas, tutur Cian Po. Beliau memang berhati lemah, sukar menolak permohonan sanak pamili maka bila terima satu murid lantas menyusul murid yang lain pula, supaya tidak dianggap pilih kasih, terpaksa beliau terima semuanya. Keenam murid baru yang diterima beliau tahun yang lalu itu apakah Cian Heng mengetahui siapa-apa mereka itu tanya In Hong? Aku cuma kenal asal usul tiga di antaranya, sahut Cian Po. Lalu ia menyebutkan tiga nama, seluruhnya berasal dari keluarga Kang Woi yang cukup terkenal. Cian Heng juga tahu dan yakin pasti bukan orang yang hendak diselundupkan oleh Yang Tian Lui atas usul orang yang tajak dikenalnya itu. Sedangkan tiga muridnya yang lain kabarnya sudah mahir silat sebelum berguru kepada Sulung Heng, sambung Cian Popula. Diam-diam Cian Heng yakin agen rahasia musuh itu pasti satu di antara ketiga murid Su Yong Woi yang disebut belakangan itu. Begitulah sambil bicara tanpa terasa mereka sudah sampai di Sukah Cheng, perkampungan keluarga Su yang megah. Su Yong Woi memang benar-benar budiman dan suka bersahabat, begitu kartu nama disodorkan, segera petugas penyambut tamu mengundang mereka masuk ke dalam tanpa banyak bertanya. Tamu yang datang sungguh banyak sekali hingga berjubel, sukar bagi Cian Heng untuk mendekati Su Yong Woi, sebab tuan rumah saat itu sedang dikerumuni sobat handainya yang terdekat. Untunglah Su Yong Woi mempunyai 18 orang murid sehingga dapat mewakilkan sang guru melayani tetamu yang banyak itu. Cian Heng dan Cian Po ternyata sangat aktif, dia berseliwaran di antara tetamu yang berjubel itu sambil menegur sana dan menyapa sini. Hanya saja mereka pun tahu diri bahwa mereka bukan tingkatannya buat bicara dengan Su Yong Woi sendiri, mereka hanya dapat bergaul saja dengan anak murid tuan rumah. Cian Heng berdua terus ikut di belakangnya tanpa bersuara, diam-diam ia memperhatikan setiap murid Su Yong Woi. Setelah menyusup ke sana kemari, rupanya Cian Po sengaja hendak pamer kepada sobat barunya untuk membuktikan dia mempunyai kenalan yang banyak. Ia berkata kepada Cian Heng, seperti ku katakan tadi, di antara ke-18 murid Su Yong Woi hanya tiga orang yang tak ku kenal, sekarang aku pun sudah tahu siapa apa mereka itu, apakah kau pun ingin ikut aku untuk belajar kenal dengan mereka? Sudah tentu ajakan Cian Po sangat kebetulan bagi Cian Heng, segera ia ikut Cian Po berdesakan ke sana. Tapi sebelum dikenalkan kepada seorang, tiba-tiba Cian Heng sudah dipegang oleh orang itu sambil berkata, Hi, Cian Heng, engkau juga hadir kesini orang itu adalah salah satu di antara ketiga murid yang dikatakan Cian Po. Cian Po menjadi kikuk sendiri, katanya, oh, kiranya kalian sebelumnya sudah soalin kenal, sambil mengedipi orang itu, cepat Cian Heng berkata, Loh Heng, aku tidak bekerja lagi di Piau Heng, perusahaan pengawalan, dan sengaja datang kesini mencari kau. Orang itu cukup cerdik, seketika ia paham maksud Cian Heng, segera ia mengajak Cian Heng ke taman untuk bicara. Kiranya orang itu bernama Loh Taiwi, seorang perwira pasukan pergerakan yang melawan kerajaan Kim. Daulu waktu Cian Heng masih berada di tempat yang Tianlui, secara rahasia dia harus mengirimkan berita penting kepada pihak pemberontak, Sudah tentu pekerjaan yang banyak resikonya itu harus dilakukan secara hati-hati, orang yang tahu tugas Cian Heng itu boleh dikata sangat sedikit. Dan Loh Taiwi ini termasuk satu di antara orang-orang terbatas yang mengetahui tugasnya itu, Loh Taiwi juga pernah mengadakan hubungan dengan In Heng. Begitulah sesudah berhadapan berduaan, In Heng lantas menceritakan apa yang diketahuinya tentang agen rahasia musuh yang diselundupkan ke dalam perguruan Loh Taiwi. Akan tetapi Loh Taiwi menyatakan keheranannya, sebab setahunya di antara saudara-saudara seperguruannya yang baru itu pun dikenal semuanya berasal dari keluarga kaum pendekar yang punya nama baik. Aku sendiri mendengar percakapan yang Tianlui dengan orang itu, pasti tidak palsu, kata In Heng dengan tegas. Demi kepentingan perjuangan kita, lebih baik kita percaya ada daripada tidak percaya. Tidak salah ucapanmu, sedia payung sebelum hujan adalah kere yang lebih baik, kata Loh Taiwi. Harap kau bermalam saja di sini, akan ku carikan kesempatan bagimu untuk bertemu dengan guruku. Selagi Chi In Heng belum dapat ambil keputusan, tiba-tiba dilihatnya seorang di tengah berjubelnya tetamu seperti sudah pernah dikenalnya. Sekonyong-konyong teringat olehnya bahwa orang ini tak lain tak bukan adalah orang asing yang berunding secara rahasia dengan yang Tianlui yang dipergokinya dahulu itu. Akan tetapi baru saja dia ingat hal ini, ternyata orang itu sudah menghilang di tengah tetamu yang banyak itu. Ada apa, Chi Heng tanya Loh Taiwi ketika melihat sikap In Heng yang tidak tenteram itu. Loh Heng, aku ingin segera bertemu sendirian dengan gurumu, apakah kau dapat mengusahakannya? Aku baru saja melihat orang itu, kata In Heng. Orang itu? Siapa yang kau maksud? Tanya Loh Taiwi dengan bingung. Jika aku tahu siapa dia tentu urusan menjadi gampang, sahut In Heng. Aku khawatir bila terlambat mungkin orang itu keburu-kabur. Tapi saat ini guruku sedang sibuk melayani sanak familinya, sebagai murid baru tidak enak bagiku untuk merecoki beliau, apalagi rahasia ini mana dapat ku katakan di hadapan orang banyak. Ah, aku ada usul, entah dapat kau terima atau tidak? Usul apa? Tanya In Heng. Bagaimana kalau kau ikut aku mengelilingi ruangan untuk mencari orang itu, coba aku kenal dia atau tidak? Bila perlu, tanpa melaporkan dulu kepada suhu boleh kita membekutnya saja, kata Taiwi. Walaupun bukan usul yang baik, tapi tiada jalan lain, terpaksa In Heng mengangguk setuju. Segera mereka masuk ke ruangan tamu untuk mencari. Tapi baru saja mereka kembali ke dalam ruangan tamu, kebetulan bertemu dengan Toa Suheng Loe Taiwi, yaitu Tiotik. Tampak sang Toa Suheng sangat senang dan secara tergesa-gesa mendekati gurunya untuk menyerahkan sehelai kartu nama. Setelah membaca kartu nama itu, seketika Suyongwi kelihatan sangat gelembira terus berbangkit. Para sanak pamili yang berada di sekitarnya serentak juga ikut gempar. Para sute hendaklah ikut suhu menyambut tamu agung seru Tiotik. Para tamu sama terheran-heran oleh sikap tuan rumah itu, tokoh macam apakah yang datang itu hingga memerlukan sulung Hiong menyambutnya sendiri, bahkan mengerahkan segenap anak muridnya pula. Ketika Chi In Hang berbicara dengan Loe Taiwi di luar, Kok Hem Hai sendiri tetap tinggal di ruangan pesta. Kini ia pun ikut orang banyak memandang keluar untuk mengetahui siapakah tamu agung yang dimaksud itu. Tapi ia menjadi terperanjat luar biasa ketika melihat siapa tamu agung yang datang itu. Tamu agung itu seluruhnya terdiri dari empat orang, berturut-turut adalah Kiao Go An Cong, Kigo An Lun, Tio Go An Kiat dan Nima Ho An Hian, yaitu empat murid utama dari Butong Pei yang termasur itu. Sebagai diketahui, Tio Go An Kiat adalah tunangan Giam Wan. Kisah lampau yang menyedihkan sebenarnya sudah hanyut terbawa seng waktu yang lalu, tapi kini mendadak terbayang kembali dalam benak Kok Hem Hai bersama datangnya keempat murid Butong Pei itu. Adegan yang mendebarkan pada malam itu seakan-akan muncul kembali di depannya. Waktu itu dia sedang mengadakan pertemuan gelap dengan Giam Wan, sedang tenggelam di lautan asmara dan melupakan segalanya dan ketika mendadak muncul empat murid Butong Pei termasuk tunangan Giam Wan sendiri, tanpa memberi kesempatan bicara padanya terus menuduh mereka sedang mengadakan perjinahan. Gelombang cemburu itu telah berubah menjadi banjir darah, Kok Hem Hai dan Giam Wan terpaksa harus bertempur melawan keempat murid utama Butong Pei. Kok Hem Hai berhasil melukai Tio Go An Kiat dan Kio Go An Cong, tapi Go An Kiat secara keji juga telah menggores mukanya hingga meninggalkan beberapa bekas luka yang bersilang. Pemuda tampan Kok Hem Hai sejak itu telah berubah menjadi manusia yang bermuka buruk. Kemudian datang pula ayah ibu Giam Wan, Sinona ditangkap pulang. Keempat murid Butong Pei juga pergi dengan rasa dendam, Kok Hem Hai juga terpaksa harus berpisah dengan kekasihnya dan mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Tapi Giam Wan ternyata seorang gadis yang berani, dia minggat dari rumah untuk mencarinya dan setelah berpisah empat tahun akhirnya kedua sejoli berjumpa kembali. Gemblengan selama empat tahun itu tidak membuat goyah perasaan mereka, bahkan cinta mereka bertambah kukuh dan melekat. Kok Hem Hai mengira dengan demikian segala persoalan tentu menjadi beres, habis hujan terbitlah terang, setelah merasakan pahit tinggallah merasakan manis. Siapa tahu dirumah Su Yong Wee ini kembali kebentrok lagi dengan tunangan Giam Wan itu. Waktu Tio Go An Kiat tinggalkan pergi dahulu pernah menyatakan tidak sudi beristrikan Giam Wan lagi, cuma pertunangan mereka belum diputuskan secara resmi, jadi secara adat dia masih bakal suami Giam Wan. Aku harus menghindari dia atau tidak demikian timbul pertentangan batin Kok Hem Hai. Ia kenal anak murid Butong Pei itu berjiwa sempit, bila dirinya bersama Chi Su Heng sedang mengemban tugas penting, mana boleh meninggalkan urusan yang lebih penting hanya karena urusan pribadi selesai ragu-ragu. Sementara itu Su Yong Wee sudah membawa Kiao Go An Cong berempat ke tengah pesta dan disilahkan duduk. Chuan rumah merasa sangat bangga mendapatkan kunjungan tokoh dunia persilatan yang termesuhur, tak hentinya ia mengucapkan terima kasih kepada Kiao Go An Cong berempat. Kami sengaja datang mengucapkan selamat tulang tahun kepada Su Long Hiong, kata Go An Cong. Tapi sebenarnya kami pun ada sedikit urusan pribadi yang ingin minta bantuan Su Long Hiong. Kami mencari seorang kenalan Tio Sute, mengingat pergaulan Su Long Hiong yang luas. Bukan mustahil orang ini pun sekarang hadir di sini. Su Yong Wee tanya siapakah nama orang yang dimaksud itu dan bagaimana cirinya. Orang ini bernama Kok Hem Hai, wajahnya sangat istimewa, terdapat beberapa goresan bekas luka, tutur Go An Kiat. Cian Po yang ikut berjubel di antara tetamu dan berdiri di belakang anak murid Su Yong Wee itu jadi terkejut mendengar urayan Tio Go An Kiat. Ia pikir orang bermuka codet yang dimaksudkan bukankah laki-laki shikop yang datang bersamaku itu. Dalam pada itu Tio Tik mendadak juga ingat, serunya, Kok Hem Hai, aha, kalau tidak keliru tadi ada sebuah kartu nama yang pakai nama demikian, entah dia datang bersama siapa. Karena ingin cari muka, Cian Po lantas berteriak, Kiao Tai Hiap, Tio Tai Hiap, segera aku mengundangnya untuk bertemu dengan kalian. Sudah tentu Cian Po tidak tahu bahwa Kok Hem Hai adalah musuh Go An Kiat, sebaliknya ia sangat senang, sebab dengan demikian ia pun dapat menanjak menjadi sahabat dari tokoh-tokoh cabang atas. Dalam pada itu sesudah Cian Hang melihat orang yang dahulu dipergoki di rumah yang Tian Lui itu serta dari pendengarannya sekarang diketahui orang itu siloh, maka cepat-cepat ia menarik Kok Hem Hai ke pinggir ruangan, katanya dengan suara pelahan, melihat gelagatnya, orang siloh yang kucari itu agaknya mempunyai hubungan karib dengan Su Yong Wee. Agar tidak menimbulkan salah paham, sebaliknya kita turun tangan secara mendadak, bekuk dia lebih dulu baru kemudian memberi penjelasan kepada Su Long Hyong.